hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya di depan saya ini sudah ada paket kiriman dari Surabaya mitra visual ini adalah unit dari capture card external ya yang pakai Thunderbolt begitu dikirim tanggal 23 tanggal 25 sudah nyampe Surabaya ponrol go Oke langsung saja saya unboxing semoga tidak ada kendala ya tadi informasi lagi ya unitnya ini adalah dari merek apa itu Vimox Vimox Oke unitnya seperti ini harusnya putih di dalam ada bubblegrap lagi saya harus buka lagi ya untuk kemasannya itu sendiri cuman kardus kayak snack gitu ya kayak kardus snack putih ada barcode di sini tulisannya Vimox MG-4S Thunderbolt 3 VD apa ini nggak tahu ini selanjutnya kosong ada raja saya buka Bismillahirrahmanirrahim ayo buka snack ya Nah disini kayak gini saya sisihkan dulu nah ini yang pertama saya lihat adalah kabel tipe C tapi ini Thunderbolt 3 ya ada tanda petirnya sepertinya ini kabel Thunderbolt 3 nah disini ada charger atau adapter kira saja saya buka ya untuk adapternya ya ini adapternya untuk Vimox ini ya untuk kapasitasnya sendiri adapter ini saya baca dulu kelihatan nggak ya ya ini adalah model pe simult bigger 69ligya kayak adapter laptop gitu ya nah disini konektornya standar seperti ini oke saya sisihkan dulu nah ini dia unitnya saya sisihkan dulu nah ini dia SDI ya guys ya ini yang tipe SDI ya nah bawah ini bagian bawah ya guys ya ventilasi udara nah di bagian atasnya terdapat tulisan Thunderbolt 3 seperti itu nah di bagian ini belakang ya atau depan sama aja paling kiri bagian paling kiri input DC nya untuk power supply dan disini ada display port ada dua slot Thunderbolt 3 ini untuk diparalel ya ke laptop atau ke PC dan diparalel ke alas gini lagi ini lagi satu lagi bila kita punya dua nah ini ada empat input SDI konektor SDI nya oke untuk ini banyak aluminium ya bukan plastik tapi ini aluminium nah disini mungkin bisa dibuka di untuk buka-bukanya mungkin di bawahnya ini ya guys ya bautnya oke ini akan saya coba tes nyalakan dulu ya guys ya Bismillahirrahmanirrahim saya akan ambilkan dulu ini powernya untuk saya colok ke ini sudah saya colok PLN sudah saya colokkan juga oke terdapat indikator lampu tapi kayak ada lampu disini ternyata tidak tidak tembus ya lampunya di dalam sana ada lampu itu kelihatan kan ada LED tapi tidak bisa dilihat dari luar ya dari belakang sini pun nggak bisa dilihat ya guys ya ini tadi jadi ini untuk tanda nyala tidaknya itu harus melihat di dalam casingnya sana seperti itu dan ini kayaknya tidak ada kipas ya guys ya ini ada ada kipasnya guys ya saya saya dengar ini ada kipasnya ini saya kipas kecil funnya ya oke ini langsung saya colok ke PC ya ke laptop saya ya coba ya pakai tanda baterinya oke sebentar sebentar iya kemarin saya belum install apa itu driver ya untuk laptopnya nah jadi sebelum kita install itu tanda baterinya ini kita wajib install dulu drivernya untuk vmoknya ini ya untuk drivernya sudah diberikan dari penjual dari link pembelian juga ada di sertakan nah ini saya baca dulu untuk panduan instalasinya pastikan untuk mengklik kanan untuk menjalankan penginstalan sebagai administrator jika tidak jika tidak misalnya akan gagal oke kita akan ikuti penunjuk arahan ya drivernya akan saya install terlebih dahulu ya ini akan saya ekstrak dulu ya untuk drivernya oke sebentar ini akan saya install dulu nah ini driver install x6 oke bismillahirrahmanirrahim oke saya tunggu sebentar ini sudah saya klik install ini sudah saya klik install menunggu beberapa saat beberapa saat ya mungkin ya masih belum ada ini sudah saya ya akan saya coba ulang lagi ya menjalankan driver installnya oke akan saya tancapkan terlebih dahulu ya mungkin perlu ditancapkan langsung ya untuk tanda baterinya oke saya ulang buka dengan administrator tekan ya hmm nah ini baru mendetek oh saya mungkin saya tadi salah colok ya untuk di laptopnya laptopnya tanda bateri tanda bateri tanda bateri nah ini sudah terdeteksi 1 tanda bateri tanda bateri tanda bateri tanda bateri tanda bateri oke coba akan saya buka di vmix ya apakah sudah terbaca di vmix 漫ほど tanda bateri ha tanda bateri tvmix saya coba buka lagi vmx saya add input dulu belum belum terbaca mungkin instalasinya belum drivernya belum sukses saya coba yang ini dengan administrator install nah ini oke finish lalu saya coba lagi buka vmx vmx akan saya add input juga kamera nah ini sudah masuk HD1 HD2 nah ini untuk audio saya non dulu coba nah udah kebaca guys ternyata akan saya coba untuk tancapin nano guys ini guys oh iya maaf ini ternyata konektornya belum datang jadi sementara untuk review unboxing dan tes di vmx nya sudah jalan ya untuk add input kameranya add input kamera 1 kamera 2 saya coba saya coba dulu add input semua tapi maaf belum bisa input sinyal kamera ya ini soalnya belum punya konektor ya saya dari kamera ke vmx vmx hd nya ini nah untuk review lebih lanjutnya nanti akan saya buatkan video terlebih lanjut ya guys ya jadi seperti ini sudah bisa 4 input ke 4 nya untuk sistemnya ya ya oke mohon maaf ya kalau gambarnya karena saya tadi hanya pinjem HP anak saya ya karena gak ada HP ini ya gelap juga jadi ini Thunderbolt 3 masuk ke laptop seperti itu oke terima kasih sudah menonton nanti akan saya buatkan video terlebih lanjut untuk untuk review jelasnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh